Dan pada hari ini juga Fadel tidak memenuhi panggilan gitu. Nah kalau misalkan dari abang sendiri sebagai praktisi hukum itu melihatnya seperti wong, ketika ada laporan terus dia tidak hadir dengan alasan apapun itu tidak ada wong. Ya artinya, pertama satu, saya juga disini kan, saya ini bukan, saya tidak membomong komentari lah permasalahan yang dihadapi karena Fadel juga sudah punya pengacara maupun juga pelapor juga dan sudah ada kuasa hukumnya juga. Ya artinya seperti itu. Cuman terkait ketika saya ditanyakan sebagai praktisi hukum disini adalah ya kerugian buat terlapor kalau misalnya dalam proses penyelidikan tidak menghadiri pemeriksaan. Kenapa? Karena ketika tidak hadir dalam pemeriksaan penyelidikan itu bisa ditingkatkan statusnya menjadi penyelidikan. Artinya kalau ditingkatkan statusnya ke penyelidikan, peristiwa pidananya benar-benar terjadi. Ya karena penyelidikan itu kan mencari peristiwa pidana. Ketika bicara penyelidikan berarti sudah ditemukan peristiwa pidana tinggal mencari siapa tersangkanya. Kan seperti itu. Tapi kalau untuk statusnya jika beberapa kali tidak hadir sih bang masih sampai bisa dijemput paksa itu? Ya artinya ketika sudah naik ke penyelidikan itu kepolisian berhak menjelidikan penyelidikan. Ketika dua kali tidak hadir dalam proses penyelidikan. Tapi kalau dalam penyelidikan itu karena belum pro justisia itu tidak ada hak dari kepolisian atau penyelidik untuk menjemput paksa. Bang, PB alias Fadul Gajidai kan dilaporkan atas dugaan menyurung atau meminta LOM untuk melakukan abortus. Dari sisi abang sebagai praktis hukum melihat soal aborsi atau abortus itu seperti apa bang kalau dalam ranah hukum? Jadi begini, kalau kita bicara aborsi artinya itu kan ada undang-undang kesehatan yang mengatur. Di situ jelas, aborsi itu siapa yang melakukan aborsi? Di sini kalau misalnya L selaku korban, ya berarti kan ada pelaku aborsinya. Pelaku aborsinya adalah bisa tenaga kesehatan atau bukan tenaga kesehatan? Nah, pertanyaannya adalah tenaga kesehatan yang melakukan itu siapa? Itu yang harus diungkap dulu. Setelah itu baru ditanyakan siapa yang mengantar, siapa yang menyuruh. Itu poinnya. Nah, kalau misalnya langsung disuruh, kita nggak tahu siapa yang melakukan. Iya, betul. Terkait anak di bawah umur, sepakat. Ketika anak di bawah umur berhubungan seks saja, itu pidana. Berhubungan seks ya, itu pidana. Kalau kita bicara tadi kegeser tadi, pertanyaannya adalah mengenai aborsi. Nah, ketika bicara tentang aborsi, yang melakukan aborsi siapa? Kan pasti kan nggak mungkin aborsi itu dilakukan sendiri. Harus ada orang yang membantu melakukan. Nah, apakah ada rumah sakit atau dokter kah? Nah, itu juga harus diperiksa semua. Kalau perlu diusut semua itu pelaku-pelaku itu semua. Berarti bukan si VB yang harus diutamakan untuk pelakuan? Ya, VB kalau misalnya memang menjuruh melakukan, ya harus bertanggung jawab. Tapi, kalau menurut saya bukan hanya VB, tapi banyak pihak-pihak yang terkait masalah ini. Kalau kaitan dengan aborsi. Tapi, kalau terkait dengan perbuatan seks di bawah umur, ya jelas. Anak di bawah umur, ketika berhubungan seks dengan yang dewasa, itu harus terkena pidana itu. Tapi, kalau menurut saya, orang ini kan jelak-jelak seorang itu sudah benar. Oh, benar, benar. Nggak ada masalah. Itu benar. Itu benar sekali. Itu benar sekali. Benar, benar. Nggak ada masalah itu. Cuma, kaitannya apa? Kita kalau bicara aborsi, harus ada banyak pihak yang terlibat. Kalau bicara perbuatan seks, ya jelas siapa yang melakukan hubungan seks di bawah umur, itu jelas harus dipidana. Ini ada dua perkara, ada dua... Dua perbuatan ini. Dua perbuatan yang harus bisa dibuktikan. Perbuatan yang mana? Perbuatan aborsinya. Itu ada orang-orang, bukan satu orang, pasti pelakunya. Karena bisa yang menyuruh, bisa yang melakukan... Dan kalau perbuatan seksnya, ya yang melakukan hubungan seks dengan anak di bawah umur. Jadi jelas dua lapis? Iya. Itu bisa dua pasal dikenakan sekaligus. Bang, menanggapi ini kan kemarin juga kayaknya sempat bersih kegangan ya. Abang kan sebagai lawyeren Marisa Ica juga gitu di media sosial gitu, Bang. Saya... Iya, lawyeren Marisa Ica kan dalam kasus yang lain. Kalau kasus ini nggak ada kaitannya. Tapi dari Marisa Ica juga dengan adanya ini belum ada cerita kabang. Enggak, nggak ada, nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Oke, siap. Makasih ya, Bang.